Oke Bang Hudi, Bang sebagai seorang plastis hukum melihat permasalahan lagi viral ini Saat ini ada salah satu selegram yang pergi ke Mekata Madinah dalam masalah di dalam pro Tapi dia ini memiliki ibarat kata transgender ya Nah menurut abang itu seperti apa sih menurut hukumnya Bang? Jadi kalau bicara transgender ada di tanah suci Kita orang Indonesia jangan pikirkan itu negara orang Nah di negara itu boleh gak transgender beribadah? Nah itu harus jelas dulu, kan harus pakai aturan negara sana Karena yang bersangkutan lagi ada di sana Jadi kalau di sana misalnya transgender dilarang ya dilarang Kita informasikan melalui interval kita Bahwa di sana ada transgender yang melakukan ibadah berada di sak wanita ya Berada di sak wanita Nah tinggal kita serahkan hukumnya seperti apa di Arab Saudi Jangan kita laporkan di Indonesia Nah menurut hukum apabila hukum di Arab Saudi berbeda dengan hukum di Indonesia kan Bang yang mengatakan Jadi menurut abang pandangan hukumnya itu seperti apa? Kalau dilihat dari hukum seorang transgender yang melakukan ibadah disat perempuan Tadi kita harus tahu dulu berarti hukum di Arab Saudi Kita harus tahu dulu hukum di Arab Saudi apa? Semoga lebih berat ya gak? Karena disitu kan kota suci ya gak? Kalau kota suci tau-tau ada tanda putih nih manusia yang jadi-jadian ya gak? Se-jadiannya ya Arab Saudi saya pikir mempunyai hukum yang lebih tegas lah Terhadap orang-orang yang transgender ini Begitu Kalau di Indonesia paling berapa lama sih hukumannya ya kan? Tapi kalau Arab Saudi saya berharap lebih tegas Terhadap pelaku transgender yang mengaku-ngaku sebagai wanita Ya walaupun sudah operasi kan tetap lahirnya kan laki-laki Yang kedua dia tidak punya organ kewanitaan Punya dia rahim gak mungkin bisa kan? Seperti itu Dan punya yang lainnya juga banyak yang gak ada di transgender itu Yang ada semua dibuat Ya berbeda kan dibuat dengan memang lain secara alami yang gitu kan Dia punya organ kewanitaan Tapi saat ibadah kan atau saat operasi tidak punya organ itu Ya tetap aja laki-laki Kita kan tahu tuh Dulu ada presenter terkenal ya kan yang meninggal Akhirnya kan dimakamkan juga secara laki-laki Karena lahirnya sebagai laki-laki Bukan identitasnya jenisnya laki-laki atau perempuan ditentukan oleh pengadilan Bukan itu Kalau sudah meninggal ya kembali sebagai Waktu lahir dia sebagai apa? Laki-laki atau perempuan? Begitu Karena tetap aja ciptaan kewan itu tidak bisa dirubah-rubah Ya gak? Dia gak punya rahim sampai kapan Udah gak akan punya rahim Gak bisa ngelahirkan ya tetap gak bisa ngelahirkan Kalau gak bisa ngelahirkan gak punya rahim Ya berarti dia adalah laki-laki Nah kita serahkan aja ke hukum Arab Saudi itu Semoga tegas gitu kan Bang ini kan dia melakukan umroh Artinya dia ada surat menyurat yang dia bersiapkan sebelumnya Artinya kalau misalnya emang ini pejabat-pejabat setepat juga ikut terlibat Ternyata mengurus FKTP dan yang lain untuk umroh itu bang Tapi kalau lolos kan berarti dia emang udah boleh Iya jadikan kalau misalnya identitasnya berubah dari laki-laki jadi perempuan Yang bermasalah siapa tuh? Bukan dianya Ini juga harus clear Yang bermasalah adalah negara kita Kenapa mengabulkan lahirnya laki-laki menjadi perempuan Ini kan bermasalah Terus negara kita oke-oke aja tuh Perubahan transgender dari laki-laki menjadi perempuan Terus akhirnya ibadah ke tanah suci Berarti kan ada asas konsalitas Sebabak ibadah Sebetulnya negara kita gak boleh Kalau lahir laki-laki sampai kapanpun laki-laki Jangan berubah jadi perempuan Jadi kita juga nih kepada teman-teman Jangan masalahkan orangnya nih Si yang operasi transgender ya kan Karena di kita memungkinkan ya itu usah kan Begitu Coba kalau hukum kita tegas Lahir laki-laki ya tetap laki-laki Lahir perempuan ya tetap perempuan Gak ada masalah Ini kan tiba masalah yang gak penting gak mutu begini kan Kalau kita tegas Kan banyak tuh negara-negara yang tegas Melarang adanya transgender gitu kan Ada tuh beberapa negara tegas Nah kita kok gak tegas begitu Gara-gara operasi Yang tadinya lahir sebagai laki-laki Menjadi seorang perempuan Jadi ingat nih Kita harus tempatkan masalah pada tempatnya Pertama Di Arab Saudi Saudi Ya hukum Arab Saudi itu Terhadap transgender yang Ibadah umroh Yang kedua Adalah masalah surat-surat Identitas Ya jangan salahkan orangnya nih Yang salahkan adalah Negaranya pun bisa jadi Identitasnya bisa berubah Iya kan Kan ada tuh yang presenter juga Berubah identitasnya Karena penangkapan pengadilan Nah kok Semudah itu Padahal suaranya juga kan laki-laki Begitu Penistahan agama juga sebagai laki-laki Kalau masuk tuh pasal penistahan agama tuh Begini Penistahan agama Sekarang operasi transgender Memungkinkan gak sih di Indonesia Kalau memungkinkan salah apa nih Yang ingin Ya gak Seperti itu Pastinya kembali lagi nih Masalah aturan Terus bicara transgender Eee KTP misalnya berubah Dari laki-laki ke perempuan Siapa yang bikin KTP Kan kalau udah ada aturan Ya sudah Kalau ini lahir laki-laki Atau kelahirannya laki-laki Kenapa harus Jadi perempuan Ini yang bermasalah siapa Jadinya kan Pelakunya Apa kita Aparatnya nih Yang membuat KTP Atau siapa yang membuat undang-undangnya Ada gak undang-undangnya tuh Diperbolehkan ke transgender di Indonesia Seperti itu Jadi kalau penistahan Ya harus ada Dua belah pihaknya Kalau bicara penistahan Kecuali dia masih Masih statusnya laki-laki Masuk ke tempat wanita Ya gak Ini perlu di Ini Atau Mengaku Wanita Ya Menggunakan simbol-simbol agama Tapi sebenarnya statusnya masih laki Laki Tapi kalau bicara dari identitas Yang mengesahkan identitas Dari laki-laki Menjadi perempuan Itu yang bermasalah Sebenarnya juga Harus dikejar itu Kenapa nih Misalnya pengadilan memutuskan Laki-laki jadi perempuan Yang bermasalah dengan pengadilan Dia kan cuma memohon Yang namanya memohon kan bisa Diterima bisa ditolak Ini kenapa disahkan Di pengadilan Terus katanya Dari awalnya laki-laki Kok berubah jadi perempuan Yang bermasalah sih apa kan Negara kita nih Tanda kutip Atau Pelaku transgender Kita harus dipertanyakan Jadi masih jauh lah Kalau bicara penisahan agama ya Karena Itu tidak bisa berdiri sendiri Kalau dikasih peluang kan Berarti dilindungi oleh undang-undang Begitu Kecuali dia ada Undang-undang yang dilanggar oleh Yang bersangkutan Dan negara kita kan Bukan negara agama Masalahnya Sehingga ya Berdiri sendiri Dan hukum pidana agama Kita juga gak ada Kalau secara keperdataan Ada Tapi kalau secara pidana Hukum agama Tidak ada di negara ini Sehingga Ini harus komprehensif nih Supaya kasus ini Tidak muncul lagi Ya KTP bisa berubah Ganti Dennis Kelamin Tinggal permohonan Ke pengadilan Jadi sumber masalahnya itu siapa Coba kalau kita tegas Terhadap hukum Tidak akan terjadi Masalah seperti ini Bang Apakah perlu ada sanksi sosial gitu Bang Karena kan juga banyak juga kan Anak-anak kecil Yang sedang serang Itu yang udah agak-agak Ngelambai gitu Bang Menurut apa Sikapnya seperti siapa Ya perlu Sanksi sosial itu perlu Misalnya Yang LGBT Tidak diterima kerja Misalnya Kan bisa jadi kerusak nih Tanda kultip Misalnya Dapat menular Dapat menular ini LGBT Kan begitu Nah itu yang saya khawatir Apakah kita rela Kalau negara kita ini Misalnya lebih banyak LGBT Kan seperti itu Saya termasukkan Tidak setuju LGBT Dari dulu kan Tapi itu kan bisa disembuhkan Bukan dihukum LGBT itu jangan dihukum Tapi bisa disembuhkan Begitu Ya Dia juga mungkin Secara pribadi Tidak mau seperti itu Ya awalnya kenapa Sebabnya yang macam-macam Tapi tidak perlu dihukum Kalau negara ini tanggung jawab Ada lakiat Ada kutip sakit nih Ya disembuhkan gitu loh Bukan dibiarkan Seperti itu Bang kita lihat juga kan Di televisi Di media sosial itu kan juga Yang pasti Di televisi lah Yang banyak tuh Presenter-presenter yang laki Tapi melambai itu kan juga bisa Terusak bang Generasi muda bang Manak-manak seperti apa bang? Ya betul Nah kalau saya sih Berhak-hak Negara Tegas gitu kan Ada sanksi sosial Kayak misalnya Ya Saya pernah Dapat informasi dari Kawan tuh Jaksa Katanya kalau di Korea tuh Ada yang ngacau-ngacau Di TV Ya Di proses terus Tapi tidak diperjarakan Tapi dengan sanksi sosial Dia tidak boleh TV swasta Tidak boleh menampilkan Yang bersangkutan lagi Seumur hidup Begitu Nah kalau itu ditegas Kan bagus nih Negara Kita coba TV acaranya yang mendidik Bukan yang tidak mendidik Ya kan Yang Kasarnya kata kutip Merusak Anak muda-anak muda sekarang Ya itu yang harus diperhatikan Makanya saya Siapa tuh Ada Yang mantau TV Apa namanya? Komisi pemantau KPI 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 harus tegas lagi Harus ada jelas Yang boleh mengisi acara TV Itu siapa? Kita tidak Bukan masalah melanggar HAM Tapi ini kita bicara nasional Bicara supaya generasi Muda kita Tidak rusak Begitu Ya dan tidak juga Di rusak Karena masalah begini Kita udah banyak ya Yang ada kasus Pembunuhan Ya Dan ada kasus Kekerasan seksual Dan sebagainya Sebagainya ya Walaupun bukan hanya Gorongan itu aja Tapi kan ini Lebih Kasarnya ya Saya dengar itu Lebih mengembangkan Tapi kita gak tau Persen-persenya berapa Tapi setiap kasus ini Misalnya Ada pembunuhan Langsung di Blokap Oh pelakunya ini kan Kasian Jadi nanti kuatir Dikucilkan kan Oleh karena itu Pelakunya lebih baik Disembuhkan Bukan dihukum Dikasih sanksi sosial dulu Tapi kalau sudah sembuh Baru boleh bekerja lagi Seperti itu Untuk orang tua sendiri Bang Untuk melindungi anaknya Seperti apa Bang? Kalau orang tua Kalau untuk melindungi anaknya Ya hati-hati nih Karena kalau dulu sih Zaman saya mungkin Akan melindungi Anak perempuan Sekarang juga Anak laki-laki Harus di Lindungi ini Karena banyak juga Anak laki-laki korban Awalnya sebagai korban Akhirnya berubah tuh Ya Berubah Apa Pandangan Soal seksualnya Jadi Orientasi seksualnya Jadi berubah Nah itu juga harus Hati-hati ya Orang tua lebih baik Dididik Dikasih pemahaman Yang benar Supaya tidak Bergaulan bebas Tidak bergaul Dengan Golongan-golongan Yang tadi Dapat merusak Hidupnya Hidup Anaknya Di masa depan Jadi Menurut Bang Apa Pihak pemerintah Belum efektif Bang Untuk masalah Ini Bang Transgender Apa LGBT Apa LGBT Ini juga Bang Ya Akhirnya pemerintah tuh Lebih tegas ya Mereka Mereka juga Rakyat Indonesia Apabila Ada orientasi seksual Yang berubah Yang tadinya Normal menjadi Yang normal Itu berarti Tanda kutip Ada Sakit Nah kalau sakit Disembuhkan Bukan dihubung Bukan digaungkan Tapi untuk Supaya tidak Menghindar Tidak menulang Ke yang lain Hak-haknya dibatasi dulu Sampai sembuh Kalau sudah sembuh Baru Diberi kesempatan lagi Hak-haknya tidak masalah Tapi yang penting Sembuh dulu Nah tanggung jawab Sembuh itu Ya negara lah Yang harus bertanggung jawab Karena Negara kan Harus melindungi Segenap bangsa Indonesia Seperti itu Jangan sampai ada yang Ketua Berubah Itu Menyerangkan juga sih Oke